Lionel Messi batal perkuat Argentina lawan Indonesia pada FAF Palme Cile 19 Juni 2023. Benarkah begitu? Simak penjelasannya dalam video ini. Lionel Messi batal perkuat Argentina lawan Indonesia pada FAF Palme Cile 19 Juni 2023 di Stadion Utama Glora Bongkarmel, Senayan, Jakarta. Pengumuman Messi tidak akan ke Indonesia disampaikan oleh jurnalis salah satu media di Argentina, Leo Paradiso. Dikutip dari bolasport.com Leo Paradiso, seorang jurnalis ESPN Argentina memperkirakan hal itu melalui akun Twitternya. Messi tiba di Beijing dan menghasilkan revolusi. Ujar Leo Paradiso sebagaimana dilansir bolasport.com dari Twitter pribadinya, Sabtu 10 Juni 2023. Informasi eksklusif, diperkirakan dia hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia. Dia tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk pertandingan pada 19 Juni, tambahnya. Kabar ini langsung menjadi heboh di Indonesia, terutama karena para supporter yang telah membeli tiket timnas Indonesia fans Argentina kemungkinan gagal menyaksikan Lionel Messi. Tidak jelas apa yang membuat Lionel Messi akan melewatkan laga kontra Indonesia. Tentu, masyarakat Indonesia masih belum bisa mempercaya kebenaran berita tersebut. Tidak datang ke Indonesia Apakah benar Lionel Messi tidak ke Indonesia? Kata Gustavo Cena Apakah sudah benar-benar dikonfirmasi kabar tersebut? Kata Gustavo lagi Halo Gustavo, ya, sudah dikonfirmasi Lionel Messi tidak akan datang, ujar Leo Paradiso ke Gustavo Cena. Meski begitu, kabar tersebut patut ditunggu sampai hari pertandingan timnas Indonesia fans Argentina. Pertandingan tersebut bakal dilaksanakan pada 19 Juni tahun 2023. Laga tersebut bisa jadi salah satu pertandingan bersejarah untuk timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia untuk kali kedua menantang tim berstatus juara dunia. Kabar tersebut semakin kuat, kala jurnalis Argentina mengabarkan akan diturunkan tim pelapis saat berkunjung ke Indonesia. Dua anak asusin Taeyong meminta bintang Argentina Lionel Messi untuk melawan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui timnas Indonesia akan melawan Argentina pada FAFO Match Today Juni ini. Skuad Garuda akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bongkarno, Senayan, Jakarta, 19 Juni tahun 2023. Untuk melawan timnas Indonesia, pelatih Argentina Lionel Scaloni memanggil 27 pemain termasuk Lionel Messi. Lionel Messi kini sudah bergabung dengan skuad Argentina di Beijing, China. Sebelum melawan timnas Indonesia, Argentina dijadwalkan melawan Australia di Beijing 14 Juni tahun 2023. Akan tetapi Lionel Messi dikabarkan hanya akan bermain melawan Australia, ia dikabarkan absen melawan timnas Indonesia karena akan mengisi liburan. Kabar absennya Messi melawan timnas Indonesia membuat dua anak asusin Taeyong merespon dengan meminta sang mega bintang untuk datang melawan Garuda. Sosok pertama yang meminta Messi datang melawan timnas Indonesia ialah Marko. Marko menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sinta Young untuk memperkuat timnas Indonesia guna melawan Palestina dan Argentina. Pemain Persib Bandung itu meninggalkan komentar di unggahan Lionel Messi. See you soon in Jakarta. Sampai jumpa di Jakarta, tulis Marko. Kedua, anak asusin Taeyong yang meminta Messi ke Indonesia yalah Nathaniel Siringoringo. Ia tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk melawan Palestina dan Argentina. Nathaniel pernah dipanggil Sintai yang untuk timnas U23 Indonesia untuk persiapan SEA Games ke-2021. Sini abang ke Indonesia, tulis Nathaniel. Sementara itu, saat ini skuad timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Surabaya. Timnas Indonesia lebih dulu akan melawan Palestina di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, 14 Juni tahun 2023. Setelah itu, pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina di Stadion Utama Glorabung Karno, Senayan, Jakarta, 19 Juni tahun 2023. Ketua Umum PSIC, Erik Tawhir diserbu oleh warga internet atau warga net susai adanya kabar pemain bintang Argentina Lionel Messi tidak akan datang ke Indonesia. Tak sedikit supporter yang meminta agar tiket laga timnas Indonesia face Argentina bisa direpun atau ditukar selesai kabar mesi batal datang. Seperti diketahui, melakangan ini Lionel Messi dikabarkan tidak akan datang ke Jakarta untuk membela Argentina guna menghadapi timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali mencuat selesai jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradiso, melalui twitternya memungkapkan mantan pemain Barcelona itu hanya akan main lawan Australia di China. Pemain berusia 35 tahun itu dikabarkan tidak akan ikut ke Jakarta buat melawan skuad Garuda. Bahkan Messi dikabarkan ingin menikmati liburan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan klub barunya, Inter Miami. Ternyata kabar ini pun membuat banyak warga net merasa geram. Hal ini karena tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang membeli tiket timnas Indonesia face Argentina karena ingin melihat sosok Messi beraksi langsung di Stadion Utama Gelora Bongkarno, Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni 2023. Namun, karena kabar Messi tak akan main, saat lawan tim Asuhan Sintayang pun membuat banyak pecinta sepak bola Indonesia yang merasa kecewa. Sebab mantan pemain Paris Saint Germain tersebut merupakan sosok yang paling ditumbuh-tumbuh kehadirannya. Tetapi, saat penjualan tiket sudah terjual habis justru kabar kurang sedap ini menghampiri. Untuk mengutarakan kekecewaan sosok yang paling ditumbuh-tumbuh kemungkinan tidak akan hadir di Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia pun berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Erik Thohir. Bahkan sudah beberapa hari Instagram pria yang juga menjabat sebagai Menteri BLMN tersebut dipenuhi berbagi protes dan komentar. Tak sedikit supporter yang meminta kepastian kepada Erik Thohir apakah Lionel Messi tidak akan hadir saat Argentina lawan tim Nas Indonesia. Selain meminta kepastian, tentu saja terdapat beberapa komentar bernada protes ke mantan Presiden Inter Milan tersebut. Berbagai macam ekspresi diuntarakan oleh warganet di Instagram mantan Ketua Komit Olimpia di Indonesia tersebut. Bahkan tak sedikit pula yang meminta agar tiket yang sudah dibeli bisa direkuin atau dikembalikan uangnya. Dengan alasan yang sama, karena Messi sang bintang kemungkinan tak akan ikut ke Indonesia. Bapak Erik Thohir, apa benar Messi gak bakal datang ke Indonesia? Mohon dikonfirmasi dong Bapak, tulis akun Iamarit Syahputra 18. Messi tidak akan hadir Pak. Terus lapis kedua gimana ini? Rada kurang gimana gitu Pak? Tulis akun M-A-X-W-A-X-N-T-R-E-C. Yang mau refund tiket mana semua hanya? Derahnya akun J-Syahaya Lashar. Lebih lanjut, ada juga warganet yang mengaku siap menjual tiket Argentina versus Indonesia karena Messi tak jadi ke Indonesia. Kasian tuh Pak tiket. Ada yang udah banyak mau dijual ulang? Tulis akun Mila Ecalumpah Timurah. Pak Wih Tolon Lobi masih tetap datang ke Indonesia, please ya. Kami sekampung sudah beli tiket pesawat siap terbang dari Sumbawa ke Jakarta khusus untuk menonton Messi. Tulis akun Umar Arin. Instagram Erek Tohir dalam unggahan apapun selalu mendapat komentar dari pecinta sepak bola Indonesia. Mereka masih mendesak Erek Tohir agar segera memberi kepastian terkait kabar Lionel Messi yang batal ke Indonesia.